Salam jumpa dengan saya Admin A di channel Darah Biru Raja-Raja. Di video kali ini akan dibahas biografi Untung Suropati. Untung Suropati dikenal sebagai tokoh sejarah Nusantara dan perjuangannya tercatat pada babat tanah jawi yang berbahasa Jawa. Menurut babat tanah Jawa, Untung Suropati memiliki nama asli Surawirowaji. Ia lahir di Gegel, Bali pada tahun 1660. Pada saat kecil, ia ditemukan oleh seorang perwira kompeni Belanda bernama Kapten Van Beber yang bertugas di Makassar. Pada saat itu, perbudakan masih sangat wajar. Budak ini tidak seperti budak-budak lainnya. Ia mempunyai roman buka yang tampan dan baik pula kelakuannya. Sehingga diperliharalah anak ini oleh Van Beber. Untung akhirnya menjadi budak Kapten Van Beber. Tetapi pada suatu waktu, Kapten Van Beber terpaksa menjual anak ini kepada seorang Belanda lainnya, yaitu kepada keluarga Mor. Anak ini kemudian dibawa ke Batavia dan dipelihara baik-baik. Awalnya, Untung masih merasa curiga dan sukar untuk menyesuaikan diri. Akhirnya, Untung terbiasa dengan situasi kehidupan dalam lingkungan keluarga Mor. Apalagi di dalam keluarga Mor, terdapat dua orang Bali yaitu Mitemi dan Ipuguk yang telah dipercaya untuk mengurus rumah tangga Mor semenjak Ibu Susan meninggal. Untung tidak merasa asing lagi. Mitemi dan Ipuguk telah dianggapnya sebagai pengganti kedua orang tuanya. Karena Batavia inilah, Untung dibesarkan dan dapat diduga pula bahwa Untung selama tinggal bersama keluarga Mor tidak menghabiskan seluruh waktunya sebagai budak saja. Tetapi, Ia digunakan juga untuk memahami peraturan pengetahuan militer, senjata, dan pemerintah, cara barat, atau Belanda. Seperti diketahui, selama setengah abad diduduki oleh Kompeni Belanda. Kota Jayakarta telah banyak mengalami perubahan. Di antara perubahan itu, yang sangat menonjol adalah digantinya nama Jayakarta oleh Jan Peterson Kuhn pada tahun 1619 menjadi Batavia. Yang melambangkan hadirnya suatu kekuasaan asing di tanah air Indonesia. Semula, Pangeran Wijaya Krama, penguasa Jayakarta, hanya memberikan izin kepada kompeni untuk membangun gudang di atas tanah yang dibelinya. Dan tidak diperbolehkan membuat benteng pertahanan. Akan tetapi, gudang itu makin diperkuat, sehingga menjadi suatu kubu yang kokoh. Sudah tentu, Pangeran Wijaya Krama menuntut agar bangunan gudang yang sudah berubah menjadi benteng itu dirombak. Tetapi, apa yang terjadi? Jan Peterson Kuhn menolak tuntutan itu. Karena, maksudnya, memang hendak menjadikan Jayakarta suatu tempat pangkalan bagi kapal-kapal dagang VOC kompeni Belanda. Maka, ia memberikan perlawanan dan merebut Jayakarta dengan jiwa tamaknya. Demikianlah, Jayakarta berhasil direbut dan setelah itu diganti namanya menjadi Batavia. Kuhn menjadikan Batavia ini suatu pangkalan penjajahan bagi kompeni Belanda untuk menguasai Indonesia. Karena Roman Muka dan sifatnya yang berbeda dari budak-budak lainnya, akhirnya, untung diberikan tugas sehari-hari tidak lain menemani dan menjaga anaknya yang bernama Susan yang berumur sebaya dengan untung kurang lebih 7 tahun. Jadi, maksud Tuan Muka mengambil untung adalah untuk teman bermain anaknya agar Susan tidak selalu kesepian bila ia harus pergi berbulan-bulan lamanya dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai pegawai kompeni. Setelah memelihara anak ini, Tuan Muka merasakan adanya suatu perubahan. Kekayaannya makin bertambah. Juga kedudukannya pun meningkat di dalam masyarakat Belanda di Batavia. Hal ini menyebabkan kesibukannya bertambah dan usaha pribadinya pun makin maju. Untuk mengurangi kesibukannya itu, maka untung telah diberinya kepercayaan untuk membantu usahanya. Sekarang, ia sering disuruh mengantar dan menjemput barang dagangan ke pelabuhan atau langganan-langganannya yang berada di kota. Dalam pekerjaan ini, untung selalu memperlihatkan kejujurannya. Di samping itu, ia juga cerdas dan cekatan. Kecurigaannya terhadap orang-orang yang belum dikenalnya dengan baik menyebabkan ia selalu waspada dan hati-hati. Ia tidak mudah terkecoh oleh para pedagang Cina yang berusaha memperdayakannya. Tuan Muka sangat kuas terhadap hasil kerja untung. Untung pun mendapat kenalan seorang yang alim bernama Kiai Ebun. Ia sering berkeluh kesah mengenai perlakuan Belanda kepada peribumi yang dilihatnya langsung. Sementara itu, Moore naik pula pangkatnya menjadi Operkopman dan tidak lama kemudian ia dipilih dan diangkat sebagai anggota Dewan India Belanda yakni Dewan Penasehat Gubernur Jenderal. Dengan kedudukannya yang baru itu maka ia pun sekarang disebut Edeler. Kata Edeler ini berasal dari kata Tedelher yang berarti yang mulia. Suatu kemujuran yang menyebabkan ia makin kaya dan makin terpandang di masyarakat Belanda. Semuanya itu menyebabkan Edeler Moore makin sayang kepadanya dan karena ia tidak mengetahui namanya maka dinamakanlah anak itu Untung. Dan yang paling menyenangkan serta berkesan bagi Edeler Moore adalah sifatnya yang terus terang dan berani mengaku salah sekalipun ia mendapat hukuman. Oleh karena sedari kecil Untung melayani Susan ia tumbuh besar bersama putri terkasih Kapten Moore Meskipun berbeda kasta Untung dan Susan saling jatuh cinta. Pasangan ini menikah secara rahasia dan Kiai Ebun menjadi saksinya. Kiai Ebun adalah orang tua yang tinggal di Batavia tempat berkeluh kesah Untung. Ketika Kapten Moore mengetahui hal ini ia murka dan memerintahkan untuk menangkap Untung. Untung kemudian dijebloskan ke penjara di Stadduis saat ini menjadi gedung museum sejarah Jakarta. Adapun Susan untuk menjaga nama dan kedudukan ayahnya di mata masyarakat Belanda di Batavia ia dititipkan kepada salah seorang kenalan keluarga Moore di negara Belanda. Sejak itulah Untung dan Susan hidup berpisah. Selama di penjara ia disiksa sedemikian rupa karena telah berani menikahi putri pejabat tinggi VOC. Ia betul-betul muat melihat kesewenangan kompeni Belanda terhadap para budak dan orang peribumi terutama yang ada di dalam penjara. Untung kemudian berhasil kabur dari penjara bersama beberapa tahanan lainnya. Ia pun menjadi buronan VOC. Pada tahun 1683 Kapten Ruiz pemimpin benteng Tanjung Pura berhasil menemukan Suropati bersama dengan kelompoknya. Mereka ditawari untuk bergabung sebagai tentara VOC daripada hidup terus-menerus sebagai buronan. Untung bersama kelompoknya kemudian mendapat pelatihan militer. Seiring berjalannya waktu Untung pun dianugerahi dengan pangkat letnan. Pada tahun yang sama Sultan Agung Pirtayasa berhasil dikalahkan oleh Belanda dan Pangeran Purbaya Putra Mahkota Kerajaan Banten melarikan diri ke Gunung Gede. Pangeran Purbaya kemudian menyerahkan diri dengan syarat dijemput oleh perwira VOC pribumi dan untung diberi tugas untuk menjemputnya. Untung kemudian datang bersama pasukan Vandrik Kufler untuk menjemput Pangeran Purbaya dan membawanya ke Tanjung Pura. Untung menyaksikan bahwa pasukan Vandrik Kufler memperlakukan Pangeran Purbaya dengan kasar. Bahkan pasukan Kufler meminta kris Pangeran Purbaya. Untung tidak terima dengan hal ini dan kemudian memberontak dan menghancurkan pasukan Kufler pada tanggal 28 Januari 1684 di sungai Cikalong. Untung tetap membawa Pangeran Purbaya ke Tanjung Pura sesuai permintaannya. Yang akhirnya beliau dibawa ke Batavia dan ditawan di sana hingga wafatnya. Tetapi Gusik Kusuma istrinya meminta untuk diantarkan pulang ke Kertasura kembali ke ayahnya. Gusik Kusuma terpaksa bercerai dengan Pangeran Purbaya karena suaminya akan menyerahkan diri kepada Belanda. Wanita tersebut tidak menyetujui niat suaminya sementara Untung menceritakan kalau dirinya menjadi buronan serdadu kompeni karena melarikan diri dari penjara bersama teman-temannya. Setelah saling mengetahui riwayatnya mereka menyatakan keinginannya bersatu untuk melawan kompeni. Gusik Kusuma mengajak Untung dan pengikutnya mencari perlindungan kekasultanan Cirebon karena Sultan Cirebon masih mempunyai hubungan keluarga dengannya. Setelah dipikir dengan matang Untung menyambut baik ajakan tersebut. Kemudian Untung menuju daerah timur yaitu Cirebon bersama Raden Ayu Gusik Kusuma kemenakan Mangkubumi Mataram seorang putri Adipati Terang Kusuma. seorang bangsawan Mataram yang juga anti kepada kompeni Belanda. Untung kembali menjadi buronan VOC setelah peristiwa tersebut. Cirebon pada waktu itu sudah diduduki oleh kompeni Belanda sehingga Sultan dan rakyat Cirebon merasa tidak bebas lagi. Benteng kompeni yang semula hanya berfungsi sebagai tempat berlindung ternyata sekarang dipergunakan sebagai tempat untuk mengawasi Sultan dan rakyatnya. Kedatangan untung di Cirebon sudah diduga oleh kompeni Belanda. Oleh karena itu pemerintah tinggi kompeni di Batavia memberikan perintah kepada Jakobus Koper pada tanggal 7 September 1684 untuk segera pergi ke Cirebon guna mencegah dan menghalang-halangi untung bersama pasukannya. Dengan kapal yang membawa 415 orang serdadu kompeni Belanda dan 300 orang dari bumi mereka mengejar untung yang sudah masuk ke Cirebon. Pemberontakan untung dan pasukannya betul-betul dianggap berbahaya dan karena Belanda khawatir kalau-kalau untung bersama pasukannya akan meneruskan perjalanan ke arah timur lagi yaitu ke Mataram. Maka pemerintah tinggi kompeni di Batavia sudah dapat membayangkan yang akan mereka hadapi. Jakobus Koper tiba lebih dulu daripada kapal yang membawa serdadu-serdadu kompeni tanggal 18 September 1684. Ia segera menghubungi kepala-kepala daerah di sekitar Cirebon antara lain kepada demang timbang nganten yang menguasai daerah Cisalat Temenggung Wiradadaha yang menguasai daerah Sukapura dan Tumenggung Kenubaya yang menguasai daerah Galunggung. Diperintahkan kepada mereka ini agar tidak menerima orang-orang asing termasuk orang Bali Bugis dan Makassar untuk menetap di daerahnya tanpa seizin kompeni khususnya kepada untung dan pasukannya. Meskipun Cirebon telah dikuasai kompeni tetapi di daerah itu masih banyak juga kekuatan yang memusuhi kekuasaan kompeni termasuk Sultan Cirebon. Untung yang telah dianggap sebagai biang teladi peristiwa Cikalong akhirnya dapat juga masuk ke daerah Galunggung. Ia diterima dengan baik oleh demang Galunggung yang sebenarnya anti juga kepada kompeni Belanda. Untung bahkan dapat memperkuat dan menambah jumlah pasukannya yang terdiri dari orang-orang Syekh Yusuf yang sudah lama memusuhi dan menentang kekuasaan kompeni Belanda. Kegiatan untung dan pasukannya itu ternyata telah menarik perhatian seorang Inspektur Pemerintahan di wilayah Barat dari Kerajaan Mataram yang berkedudukan di Cirebon yaitu Marta Naya. Ia juga termasuk salah seorang yang menentang kekuasaan penjajah Belanda. Sehingga tidak heranlah bila Bupati Marta Naya ini mendukung sepenuhnya perjuangan untung. Hanya saja Surapati yaitu anak angkat Sultan Cirebon yang tidak senang kepada untung. Ketika diketahuinya untung akan menghadap Sultan Cirebon Surapati berusaha mencegahnya. Dalam pertengkaran yang terjadi di antara mereka Surapati yang terkenal sangat angkuh dan sering bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat itu telah menghina pribadi untung. Ia menuntut agar untung menyerahkan kris yang dipakainya itu sebelum menghadap Sultan. Hal ini diketahui oleh Sultan Cirebon dan dalam persoalan ini memang Surapati yang bersalah karena perbuatan yang keji itu berarti ia telah mencemarkan nama Sultan Cirebon. Sultan telah menjatuhkan hukuman mati pada anak angkatnya sendiri dan karena kejujuran serta keberanian untung maka Sultan menganugerahkan nama Surapati kepada untung. Sejak itulah untung secara lengkapnya dan terkenal dengan nama untung Surapati. Dalam ajaran Jawa Hindu nama Surapati adalah sebutan lain dari Batara Endera yaitu rajanya para dewa. Sementara itu untung Untung Surapati menjadikan daerah Galunggung sebagai daerah pertahanannya. Mengetahui untung Surapati dan 56 pasukannya ada di Galunggung Yakobus Cooper dan tentaranya segera menyusul ke sana. Tanggal 6 Oktober 1684 pertempuran antara keduanya tak dapat dihindarkan lagi baik untung maupun Yakobus memberikan perlawanan yang cukup sengit. Karena kekuatan senjata tidak seimbang banyak anak buah untung Surapati yang tewas. Kemungkinan lebih sekitar 50 orang. Melihat kenyataan ini untung Surapati segera menyelamatkan anak buahnya yang lain dengan bantuan petunjuk Sultan Cirebon akhirnya untung Surapati meneruskan perjalanan ke timur yaitu ke Mataram. Pada waktu yang hampir bersamaan Gusik Kusumo mengutarakan niatnya untuk pulang ke Kartasura. Sang putri sudah sangat rindu kepada keluarganya di Mataram dan harus secepatnya diberitahu kalau dirinya sudah bercerai dengan Pangeran Purbaya. Pernikahannya dengan Purbaya dulu adalah atas kehendak Sunan Amangkurat jadi apapun yang terjadi harus dilaporkan ke Mataram. Saat tiba di Kertasura Untung mengantarkan Raden Ayu Gusik Kesuma kepada ayahnya yang bernama Patih Nerang Kusuma. Nerang Kusuma merupakan seorang tokoh anti-VOC yang gencar mendesak Amangkurat II agar membatalkan perjanjiannya dengan bangsa Belanda tersebut. Nerang Kusuma juga menikahkan Gusik Kusuma dengan untung Suropati. Pada tahun 1686 Kapten Tak bersama pasukannya meminta Amangkurat II menyerahkan Suropati. Amangkurat II yang telah dipengaruhi oleh Nerang Kusuma berpura-pura membantu VOC. Amangkurat II mengiyakkan permintaan ini tetapi ini hanyalah taktik untuk dapat menyerang Belanda. Pasukan Untung Suropati kemudian menyerang pasukan Belanda dan Untung Suropati berhasil membunuh Kapten Tak. Pasukan VOC hancur dengan tewasnya 75 orang Belanda sementara pasukan kolonial yang selamat memilih mundur dan kembali ke menteng mereka. Pasukan Suropati membuat siasat supaya pasukan VOC masuk ke dalam istana tanpa perasaan waspada. Setelah pasukan VOC sudah memasuk ke istana pasukan Suropati membakar istana tersebut dan mengalahkan pasukan tersebut. Amangkurat II kemudian memerintahkan Suropati untuk menuju Pasuruan supaya memberikan kesan bahwa Suropati memberontak ke Mataram. Hal ini dilakukan supaya Belanda tidak curiga dengan pergerakan Untung Suropati. Di kota itu Untung Suropati mengalahkan Bupatinya yaitu Anggajaya yang kemudian melarikan diri ke Surabaya. Bupati di Surabaya bernama Adipati Jangrana tidak melakukan pembalasan karena ia sendiri sudah kenal dengan Untung Suropati di Kartasura. Untung Suropati berhasil menguasai Pasuruan dan mendeklarasikan diri sebagai Tumenggung Wira Negara. Pada tahun 1690 Amangkurat II berpura-pura mengirim pasukan untuk merebut Pasuruan. Tentu saja pasukan ini mengalami kegagalan karena pertempurannya hanya bersifat sandiwara sebagai usaha mengelabui POC. Setelah Amangkurat II wafat pada tahun 1703 terjadi perebutan tahta Kartasura antara Amangkurat III dan Pangeran Puger pamannya. Pada tahun 1704 Pangeran Puger mengangkat diri menjadi Paku Buwono I dengan dukungan POC. Pada tahun 1705 Amangkurat III diusir dari Kartasura dan berlindung ke Pasuruan. Pada September 1706 Pasukan POC bersama Pasukan Madura Surabaya dan Mataram di bawah Pimpinan Mayor Govert Nol menyerbu Pasuruan. Penyerbuan ini terjadi di Benteng Bangil. Untung Surapati menderita luka-luka berat di dalam mempertahankan benteng tertangguh itu. Lantas ia segera dibawa ke Pasuruan. Tiga minggu setelah pertempuran dahsyat itu Untung Surapati pun wafat pada tanggal 17 Oktober 1706. Meskipun Untung Surapati telah bugur tetapi pertempuran melawan Kompeni Belanda tetap dilanjutkan di bawah pimpinan putra-putranya dan pengikut-pengikut serta sekutunya yang masih setia. Antara putra-putra Untung Surapati dan Sunan Mas yang telah menyingkir ke kaki Gunung Tengger tetap ada hubungan bahkan dengan Restu Sunan Mas putra tertua Untung Surapati yakni Lembu Suro yang lebih dikenal dengan nama Raden Penganten telah diangkat sebagai pengganti ayahnya. Ternyata putra-putra Untung Surapati mewarisi semangat dan keuletan ayahnya. Dengan gigih mereka tetap menentang penjajahan dan kekuasaan Kompeni Belanda di Indonesia. Meskipun Untung Surapati sudah dimakamkan namun rakyat Jawa Timur khususnya rakyat Pasuruan belum mau percaya kalau Untung Surapati sudah gugur. Rakyat tetap yakin bahwa pemimpin mereka Untung Surapati masih hidup dan tetap memimpin pasukan-pasukannya bersama putra-putanya. Demikian juga Kompeni menduga bahwa Untung Surapati masih memegang pimpinan di Pasuruan bahkan kemungkinan Untung Surapati akan memimpin sendiri dalam perang selanjutnya. Hal inilah yang dikhawatirkan oleh pimpinan Kompeni di Batavia karena telah diketahui Untung Surapati juga sangat mahir dalam siasat perang seperti yang dimiliki oleh Belanda. Demikianlah keharuman dan ketenaran Untung Surapati sudah meliputi seluruh tanah air di Indonesia. Untung Surapati sangat dihormati dan dimuliakan oleh rakyat Indonesia terutama oleh masyarakat Jawa Timur khususnya rakyat Pasuruan. Nama Untung Surapati diabadikan pada beberapa tempat seperti Taman Makam Pahlawan di Kota Malang yang disebut Taman Makam Pahlawan Untung Surapati. Kemudian Taman di depan gedung Bapenam Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta diberi nama Taman Untung Surapati. Adalah bukti bahwa rakyat Indonesia tetap mengenang pada perjuangan beliau Tidak hanya di dua tempat itu saja tetapi banyak di tempat tempat lain taman dan jalan-jalan di tanah air Indonesia ini memakai nama Untung Surapati. Atas jasa dan pengorbanan yang beliau berikan yang mengandung Suri Tauladan bagi rakyat Indonesia bagi generasi muda Indonesia maka pemerintah Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 106 garis bering TK garis bering tahun 1975 telah menganugerahkan gelar pahlawan nasional pada Untung Surapati pada tanggal 3 November tahun 1975 Semoga api perjuangan dan semangat kebangsaan yang telah dinyalakan oleh Untung Surapati tetap membara dan dimiliki oleh putra-putra Indonesia yang mencintai tanah airnya. Kisah kepahlawanan Surapati diabadikan di dalam tulisan sastra seperti babat tanah jawi dan babat Surapati penulis India Belanda bahkan juga pernah menulis roman tentang Surapati berjudul Fanslav Totfor atau dalam bahasa Indonesia dari budak sampai jadi raja yang terbit pada tahun 1887 Karya ini kemudian diterjemahkan oleh F.H. Wiggers dan diterbitkan pada tahun 1898 Penulis pribumi yang juga menulis tentang kisah ini adalah sastra Abdul Mois dalam novelnya yang berjudul Surapati Demikianlah biografi untung Surapati yang bisa disampaikan Semoga bisa menambah wawasan sejarah bagi yang menonton video ini Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di video